Halo conference kita selesaikan soalnya sama-sama yuk Nah jadi conference pada soal ini kita diminta ya Mengubah bilangan Romawi ini menjadi bilangan asli ya Yuk conference kita kerjakan sama-sama ya Jadi untuk mengerjakannya mudah banget nih Conference harus ingat-ingat dulu ya Apa sih itu bilangan Romawi? Nah betul banget nih bilangan Romawi itu Adalah sistem penomoran dari Romawi kuno ya Nah jadi conference disini bilangan Romawi itu punya 7 lambang dasar Apa saja sih kak? Nah jadi conference yang pertama Lambang dari bilangan asli 1 itu adalah ini Nah kemudian kalau 5 itu lambangnya adalah V ya Nah kemudian ada lagi nih Kalau 10 lambangnya adalah X ya Lalu kalau 50 lambangnya adalah L Kemudian 100 lambangnya C 500 lambangnya D Dan kalau 1000 itu lambangnya adalah M nih Nah sekarang conference kita lanjut lagi nih Jadi conference untuk menjawab soalnya Conference juga harus tahu dulu aturannya nih Kalau pada bilangan Romawi itu seperti apa Nah jadi conference simak ya Yang pertama itu nih conference Jadi kalau pengulangan lambang bilangan Romawi itu Hanya bisa sampai 3 kali nih Dari nilai lambang tersebut ya Nah kemudian conference untuk lambang V L dan D itu tidak boleh berulang Nah kemudian kalau lambang yang kecil itu di sebelah kiri Berarti bilangannya itu adalah selisih dari kedua lambang nih Nah kalau misalnya lambang yang kecil itu di sebelah kanan Nah berarti bilangannya itu adalah jumlah dari kedua lambang ya Nah sekarang conference disini kita kerjakan sama-sama yuk Dari yang A dulu ya Jadi conference fokus dulu nih Disini bilangan Romawinya adalah XXXVII Nah sekarang conference perhatikan nih Disini ada bilangan-bilangan Romawi ya conference Dimana disini setiap bilangan Romawinya kita lihat nih Lambang yang kecil itu berada di sebelah kanan ya Nah berarti bilangannya itu adalah jumlah dari lambang-lambangnya nih conference Dimana X itu adalah lambang dari 10 V adalah lambang dari 5 Dan I adalah lambang dari 1 Berarti akan kita tuliskan ya 10 ditambah dengan 10 ditambah dengan 10 Kemudian ditambah dengan 5 Lalu ditambah dengan 1 Ditambah dengan 1 Ditambah dengan 1 Kita jumlahkan ya conference dari yang paling kiri Karena operasi hitungnya setara ya Berarti 10 ditambah dengan 10 nih adalah 20 Lalu 20 ditambah dengan 10 adalah 30 Kemudian 30 ditambah dengan 5 nih Hasilnya 35 ya Lalu 35 ditambah dengan 1 adalah 36 conference Kemudian 36 ditambah dengan 1 adalah 37 Kemudian kita tambahkan dengan 1 nih Hasilnya adalah 38 ya Jadi bilangan aslinya itu adalah 38 nih conference Nah gimana mudah banget ya conference untuk mengubah bilangan romawi menjadi bilangan asli Sekarang kita lanjut sama-sama yuk ke soal yang B nih Dimana disini bilangan romawinya itu adalah XLV Nah sekarang conference disini kita perhatikan bilangan romawi yang pertama itu adalah X Kemudian yang selanjutnya adalah L Dimana kita tahu ya X adalah lambang dari 10 Dan L itu dari 50 nih conference Nah berarti kita tahu ya disini lambang yang kecil itu di sebelah kiri nih conference Nah kalau lambang yang kecil di sebelah kiri Maka bilangannya itu adalah selisih dari kedua lambang ya Nah berarti disini kalau selisih nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil Maka 50 dikurangi dengan 10 ya Nah kemudian kita lihat lagi nih lambang yang ada di sebelahnya lagi Yaitu lambang yang terakhir adalah V V adalah lambang dari 5 ya Maka kita tuliskan ditambah dengan 5 Nah sekarang conference kita akan hitung nih disini kita sudah dapat operasi hitungnya Caranya mudah banget ya Berarti conference harus ingat-ingat dulu nih Aturan operasi hitung Dimana yang ada di dalam tanda kurung dihitung dulu Baru menghitung perkalian dan pebagian Kemudian penjumlahan dan pengurangan Nah kalau ada operasi yang setara dihitung dari kiri ya Kita hitung dulu sama-sama conference yang ada di dalam tanda kurung ya Berarti berapa nih hasilnya 50 dikurangi dengan 10 Nah tempat sekali ya hasilnya adalah 40 Kemudian kita tambahkan dengan 5 hasilnya adalah 45 ya Jadi bilangan aslinya adalah 45 ya conference Nah berarti sudah selesai ya kita pembahas soal kali ini Mudah banget ya conference untuk mengerjakannya Kerja bagus ya conference Tetap semoga belajar Sampai jumpa di video berikutnya